Di deep learning sendiri juga sama, teman-teman, comparable sama apa yang ada di dalam traditional machine learning, yaitu input, sama juga ada preprocessing atau di deep learning disebut sebagai augmentasi. Setelah itu, setelah augmentasi juga akan ada feature extraction, biasanya di deep learning kita akan memilih suatu arsitektur atau suatu backbone. Orang akan memilih jenis backbone berdasarkan mungkin jumlah datanya akan diimplementasi di hardware yang mana, apakah server, cloud, ataupun on-prem menggunakan device-device IoT, ataupun Android, atau iPhone, dan lain-lain. Bisa ada yang namanya lightweight, jadi lightweight untuk global, ada yang namanya REST Lab, REST 1050, REST 1018, terus bisa juga Transformer. Nah, semuanya ini adalah jenis-jenis dari backbone. Di dalam arsitekturnya ada fitur-fitur atau ada modul-modul yang digunakan untuk memiliki feature extraction, dan biasanya di akhir dari modulnya itu akan ada suatu classification head. Setelah pilih backbone, ada masuk ke dalam proses yang namanya training. Sama, seperti apa yang ada di traditional machine learning. Di dalam training ini sendiri, nantinya akan begitu banyak approaches yang bisa teman-teman buat, entah loss function, di edit, dan lain-lain. Masih banyak parameter-parameter lain yang bisa teman-teman ubah, dan di akhir akan ada yang namanya evaluasi. More likely, yang ingin saya highlight adalah proses yang dimana perbedaan antara feature extraction-nya dan backbone-nya. Machine learning masih handcrafted, kita memilih kira-kira fitur apa yang paling sesuai. Setelah kan untuk deep learning, kita sudah automatically bakal ke extract feature-feature-nya. Kita tinggal memilih generally backbone mana yang kita mau pakai, implementasinya apakah kalau di mobile phone, lightweight, teman-teman bisa mungkin pakai jilainnya mobile net. Dan yang lain, kalau misalkan cukup besar, teman-teman mungkin bisa menggunakan REST S50 ataupun transformer. Itu pun semuanya tergantung dari jumlah datanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!